Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu dalam pertemuan kita yang ketiga Ini pertemuan kuliah kita yang ketiga Pada pertemuan kuliah kedua kemarin kita sudah bahas Bagaimana cara membuat toko online itu secara lokal host Di komputer kita sendiri Lalu kita coba kasih tugas untuk membuat tokonya itu di website yang gratisan Kita memanfaatkan salah satu plug-in WooCommerce Kita akan coba yang versi berbayar itu seperti apa Bagaimana cara kita menyiapkan website dan domain Domain hosting dan mengupload website kita ke tempat yang berbayar Nah hari ini kita coba sharing tentang itu Kita masih coba gunakan WordPress dengan WooCommerce Nanti banyak lagi yang lain untuk aplikasi Aplikasi toko online yang gratisan Oke kita coba mulai share screen ya Apa yang mesti kita siapkan? Jadi asumsi kita adalah kita sudah punya produk sudah punya apakah itu berupa produk ya atau berupa Apa namanya jasa dan sebagainya yang akan kita jual Kita akan mau online kan Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah domain Domain Jadi kalau kita pakai yang versi gratisan kemarin Kita hanya dikasih subdomain Jadi kalau numpangnya di WordPress kasih wordpress.com Kalau numpang tempat lain mungkin banyak lagi nama-namanya Tapi kita posisi kita subdomain Subdomain itu maksudnya adalah Second level domain ya Jadi kalau domain utama saya misalnya Ini Epi web id Ini domain utamanya Jadi kalau subdomain berarti Misalnya saya bikin toko Titik epi.web.id Berarti ini adalah Subdomainnya Jadi yang gratisan-gratisan itu Kita selalu diberi yang Subdomainnya Jadi kita ibaratnya nanti saya kasih domain seperti ini Kita mempromosikan Ini loh alamat toko online saya Otomatis kita mempromosikan nama domain utamanya Jadi kita otomatis mempromosikan orang gitu Nah makanya kita tidak sarankan Kalau nanti kita sudah mau online Kita harus pakai domain sendiri Nah yang kedua yang kita siapkan adalah Kita menyewa hosting Jadi kalau disini mungkin kita beri nama juga Menyewa domain Karena domain itu bukan hak milik ya Hak sewa Lalu yang ketiga baru Konfigurasi plus kita online kan Jadi ada tiga langkah ini Yang mesti kita siapkan Untuk Bisa jualan online Nah kita bahas satu-satu Yang pertama domain Kalau kita berbisnis online Maka domain itu yang Sekarang untuk level international itu Yang di belakangnya .com .com itu singkatan dari komersial Jadi kalau ketemu website belakang .com Berarti Komersial Itu level internationalnya Padanannya di kita Itu adalah .co.id Jadi kalau mau kita di Indonesia Tapi syaratnya harus punya perusahaan yang berbadan hukum ya .co.id Karena dia punya syarat Lalu juga sekarang karena .com itu sudah mulai full Muncul yang nama domainnya .bis Jadi kalau .com sudah penuh Alternative .bis Nah di Indonesia juga sudah mulai ada ya Beberapa domain yang seperti itu Jadi untuk melihat nama-nama domain ini Bisa dilihat nanti di Kalau di level Indonesia ya Silahkan lihat di website-nya Pandi.id Kalau kita mau bikin domain .co.id Sarannya apa Nah kalau seandainya kita Berbisnisnya hanya Kategorinya C2C C2C ya Yang consumer to consumer Kita bisa saja pakai domain .web.id Karena itu personal ya Bisa tapi kalau sudah usahanya lebih besar Maka disarankan pakai .co.id Jadi kayak saya itu Bisa saja saya bikin toko online Tapi levelnya personal ya Yang C2C itu gitu Nah itu masing-masing peruntukannya Jadi nama domain ini bisa diurus Jadi kita bisa beli di Tempat beli-beli nama domain ini Namanya registrar ya Registrar Registrar ini adalah Pusahaan pihak ketiga Yang mengurus domain dan hosting Jadi jasa Sebuah usaha yang menyediakan jasa Mengurus domain dan hosting Maka banyak di google Nanti silahkan jadi google domain dan hosting Indonesia gitu atau luar negeri gitu kan Banyak gitu Jadi banyak tempat yang Menyediakan jasa itu Untuk biaya juga tidak terlalu mahal .co.id itu sekitar 100 ribuan .co mungkin 150 ribuan sekarang Per tahun Lalu yang kedua Bisa bersamaan di registrar ini Kita menyewa hosting Hosting ini kalau Kita usaha kita betul-betul Bagus Kita akan banyak mengupload gambar Kadang mengupload video Kita butuh space hosting yang besar gitu Jadi kalau space hosting ini Kalau untuk pemula mungkin kita coba 500 mega dulu misalnya Ya 500 mega cukup untuk pemula Tapi kalau seandainya kita sudah mulai serius Kita bisa jadi 1 giga Jadi usahakan kalau sudah mulai banyak 1 giga ini cukup puas kita makanya Karena kita bicara e-commerce Kita akan bicara banyak gambar yang mau kita upload Banyak foto-foto mungkin ya banyak video-video Jadi butuh space yang besar Tapi untuk pemula ini silakan aja pakai ini Lalu berikutnya kita melakukan konfigurasi online Jadi semua proses ini dilakukan online Dan kita hanya Bisa duduk di rumah saja Ini bisa kita urus gitu Nah dimana kita membelinya Kita bisa membeli di banyak tempat Saya coba Biar tidak ini Berarti saya coba di Di google aja ya Di google Keywordnya bisa Entah Keywordnya misalnya jasa hosting Ada hosting terbaik Hosting dan domain Hosting terbaik Indonesia Hosting dan domain misalnya Banyak disini Kalau ad berarti iklan ya Kalau saya sih jarang mencari domain Orang yang milihnya pakai iklan ya Saya cari yang di bawahnya Nah ada idwebhost.com Ada rumah web Ada hostinger Ada niaga hoster Nah contoh kita coba Kita coba lihat aja ya Kita lihat ini Hostinger Kita lihat rumah web Ada Eh sorry banyak Ada hostinger Ada niaga hoster Jadi karena nama domain itu bersifat unik ya Jadi kita harus Dari sekarang kita beli gitu Jangan diambil orang duluan Jadi kalau orang sudah ngambil Kita gak bisa lagi Mungkin saya buka satu lagi Pandi ya Pandi.id Jadi sebelum beli domain Sebelum kita beli domain Apakah .id atau .com Baiknya kita cek dulu Apakah domain itu Sudah ada yang punya apa tidak Jadi ada juga jasa Untuk mencek sebuah domain itu Sudah ada yang milih apa tidak Misalnya disini Oke misalnya Di Sorry bukan ya Di pandi Ini pandi ya Ini kalau kita mau beli domain Katanya kita cek dulu disini Apakah domain yang kamu itu masih tersedia apa belum Jadi kita cek disini Misalnya kita mau membeli domain Manggale Enggak seperti itu ya Manggale.co.id Kita bisa cek itu sudah ada yang beli apa belum Artinya juga ada perusahaan ya Kalau .co.id ya Kayaknya belum ada yang ngambil gitu Berarti belum ada yang pakai domain itu Kalau seandainya kita mau pakai domain pribadi Berarti bisa Manggale.co.id Tapi ini level bisnis kita Levelnya ya C2C tadi ya Jadi levelnya Untuk kalau pakai domain web.id ya C2C tadi Ternyata juga masih sedia Masih bisa artinya kita masih bisa pesan Oke nanti begitu dipesan Nanti bisa kita cek lagi Nah pandi ini Untuk mengecek domain-domain yang Yang ada di Indonesia Yang di belakangnya .id Kalau kita ingin yang levelnya Internasional Kita bisa gunakan Buka satu lagi Ada namanya Whois Whois.com Atau Whois aja ada juga Bukan salah ya Banyak ya Whois.net Who.is gitu Jadi Whois itu Menanyakan siapa yang punya Jadi kalau misalnya tadi ini Kan sama aja Kita bisa cek disini Manggale.com Sudah ada yang punya Apa belum Kita share Kita cari Katanya tidak tersedia Berarti ada yang sudah beli ya Coba kita cek yang di website Satu lagi Manggale.com Seharusnya sama hasilnya ya Jadi ini yang pertama kita lakukan Kita mencari Nah ini dibengkap lagi Whoisnya Itu hostingnya di rumah web Itu sudah expire 6 Agustus kemarin ya Jadi ada waktu Tenggang namanya Dua bulan Atau tiga bulan lebih ya Jadi lewat dari tanggal itu Kita nanti Sudah bisa Ini katanya sudah masuk dalam Masa redemption period Jadi kalau udah masa ini Ini ditunggu beberapa Ini tanggal 6 Agustus 9 Agustus Mudah-mudahan dua bulan lagi Ini akan Available untuk publik gitu Jadi biasanya ada Waktu dua bulan Dari tentang dia Expire ini Namanya masa Tenggang ya Jadi setelah lebih dari dua bulan Baru akan terbuka lagi ke publik Orang bisa beli Jadi kalau ini tidak diperpanjang Maka akan menjadi publik Kita bisa sewa lagi Orang yang Orang lain ya Antas siapalah gitu kan Nah jadi ini yang pertama Kita menentukan domain dulu gitu Jadi mencari nama domain itu juga Sebuah pekerjaan yang Berat juga ya Usahakan nama domain itu Singkat gitu kan Jangan terlalu panjang Kan kita boleh aja Ngasih domain sampai 64 karakter gitu Tapi kan tidak disarankan Nama domain panjang-panjang kan Kalau bisa Sependek mungkin gitu Sekarang sudah mulai Namanya domain premium Kalau di website pandi itu Di sini Ada namanya ID premium Jadi domain itu Sangat menentukan sekali Karena ini nama gitu kan Jadi itu branding Jadi kalau kita mau Serius di e-commerce Kita betul-betul mencari nama Yang jadi branding kita gitu Nah domain-domain yang Sekarang itu yang masuk Kategori premium itu Adalah domain yang 2 sampai 4 karakter Nah kayak gini Tapi yang levelnya Di belakangnya ID ya Kalau domain saya kan FP web ID kan juga 4 karakter Tapi Web ID Bukan langsung ID Jadi ini JD.id Ini salah satu domain Yang termahal Bapak saya Sangat mahal Untuk domain-domain Jadi ini Kelasnya premium FID Dana.id Jadi ini sudah mulai Jadi muncul Usaha baru Namanya Domain premium Yang dia batasi Hanya 4 karakter Jadi kalau Ini sepertinya Kalau nanti kita Pesan-pesan domain Yang 4 2 sampai 4 karakter Dengan domain langsung .id Itu nanti Pasti agaknya Akan lebih mahal Kecuali Di atas itu ya Nah itu domain Jadi usahakan Memang domain itu Sesingkat mungkin Tapi Betul-betul Melambangkan Apa yang kita jual Baiknya gitu kan Nah itu domain Jadi untuk proses Pembayarannya Nanti bisa diregistral Kita coba lihat tadi Di ID.webhost Nah ID.webhost Ini kelihatan nih .com Dia jual 129 ribu Gitu kan Kalau .net Ini Adalah .ayaz Ada lagi yang Lain-lain-lainnya Banyak ya Jadi Silahkan Di cek Ini ada menu Domainnya juga Ini kita coba Lihat aja Nah disini dia kan Kalau kita pesan Domain.com Harganya segini .info Oh mahal .info .id 249 Catatannya Yang tadi itu ya Di atas 5 Di atas 4 karakter Nama domainnya Harganya segini Ini lebih murah ya 9000 Ini namanya saja Ini namanya saja Banyak lagi di bawah Ini Kalau .id Ini .co.id Oh ternyata mahal Ya .co.id Ini .bis .id Juga ada Kalau Apanya BIS Ada juga BIS Ini mengganti Dari .co.id Yang sudah mulai Full ya Orang sudah mulai Jenuh Jadi Dimunculkan lagi Domain baru .bis .id AC ID Kalau kita Tentu ada yang Diposisi kita disini Di .co.id Di Jadi pilih Ini nanti Atau kalau yang lain Di atasnya itu .id Kalau .id itu bebas Kita bisa pakai Untuk website pribadi Website Apapun gitu Karena dia Top levelnya Di domain Indonesia gitu kan Jadi boleh dipakai Untuk apa saja Sama juga dengan .com.net ini Orang walaupun Namanya .com Tujuannya untuk Komersial Malah dia bikin Untuk website pribadi Sebenarnya tidak tepat ya Tapi karena Orang taunya .com Dia pakai juga Untuk website pribadi Jadi kalau website pribadi Tentu seharusnya .info Atau yang lain Tapi bisa saja Jadi tidak ada Jadi Ini hak dari Yang punya domain Mau dia pakai Domainnya apa Tapi sebenarnya Peruntukannya adalah Untuk komersial Jadi .com itu komersial Net ini network Biasanya untuk ISP ya Penyedia jasa internet .org Ini untuk organisasi Jadi gak boleh Pakai semarangan ya LSM Atau lembaga-lembaga Sosial yang lain .info Boleh siapa saja Bisa website pribadi Itu kan Bisa website Kantor dan sebagainya .bis ini sudah Pasti untuk Bisnis .co Ini juga Ini cukup Salah satu domain Yang cukup banyak Juga dipakai Karena .co ini Bisa digunakan Untuk usaha juga Company Jadi Banyak Apalah Banyak penggunaan Harganya cukup mahal Karena ini Menyakut branding .asia .in Dan lain sebagainya Nah di ID Ini ada beberapa Ada ID Ada co-ID Dan kita Pasti ada di .bis atau .co.id Akademik Ini untuk kampus SCA Ini untuk sekolah Or ID ini Untuk LRM Sama dengan ORG .webid My ID ini Untuk personal Kalau web ID Sudah mulai jenuh Orang milih My ID Ini bisa untuk personal Jadi Kalau saya kan Web ID itu Jadi Disini dia jual 54.900 Dan banyak lagi Yang lain Dan itu Tergantung kebutuhan kita Nah itu Posisi di ID Webhost Yang masing-masing Punya Harga Ini domain Di rumah web Di rumah web Berapa juga Domainnya Sudah kita klik Tadi domain Oh dia masuk ke sini Linknya Gak jalan Ini transfer Kita coba Lihat Di sini Ini hostinger Hostinger ada domain UIS transfer Jadi silahkan Di cek Masing-masing Website itu Punya Harga Tersendiri Masing-masing Jadi silahkan Di cek Ini di Niaga Hoster Nah disini Dia 125 Kalau di Sini tadi Dotcom 129 Beda-beda Beda dikit ya ID 200 Di Apa tadi 2249 Tapi Htt juga Kita beli ID Disini murah Lalu hostingnya Kita beli disini Ternyata hostingnya Yang mahal Karena dia Biasanya kita beli Satu paket ya Jadi waktu kita beli Domainnya murah Tapi waktu kita order hosting Hostingnya mahal Harganya gitu juga Gitu kan Nah bisa jadi disini Domainnya mahal Hostingnya murah Yang di Webhost ini Misalnya contoh gitu kan Jadi betul-betul Kita teliti Kedua-duanya Jangan sampai kita Salah Membeli Nanti kita Kira disini Murah Ternyata hostingnya Mahal Nah itu Domain Yang kedua Adalah hosting Nah disini Dia menyediakan Unlimited hosting Ada juga untuk WordPress hosting Nah ini kita beli Semuanya Semuanya serba online Coba kita lihat Hostingnya Oh ya ini yang Share hosting ya Kemarin udah nanya Beda share hosting Sama VPS Apa gitu ya Share hosting berarti Kita berbagi ya Jadi dari satu Hard disk yang ada Di server dia itu Dipakai oleh Banyak klien Nah ini yang Di rumah web Yang hosting Ada Berapa Maksudnya Ada yang mulai Harga Rp15.000 Per bulan Nah ini kan Lumayan ya Coba dicek dulu ya Rp15.000 Per bulan Kita udah dikasih Satu giga Kalau Rp15.000 Berarti Rp180 Ya Rp180 Per tahun Kita dikasih Tiga Di sini Ada kapasitas yang lain Cukup banyak sih Yang dia kasih Kalau Rp17.000 Ini Ini adanya Di rumah web Kalau di ID webhost Rp15.000 Satu giga Cukup lah ya Cukup murah sebenarnya Rp180.000 Ini ada Rp10.000 Tapi Rp10.000 Itu berapa Dia kasih ya Rp10.000 Itu kita dikasihnya Rp400.000 Nah kan beda ya Kalau tadi dikasih Satu giga Kita bayang Rp15.000 Ini dikasih Rp400.000 Murah Tapi Spacenya juga Sedikit Nah itulah tugas kita Yang pertama Kita cek dan Recheck Semuanya itu Nah kalau sudah Sudah kita beli Yang kedua ini Domain dan hosting Sudah kita beli Maka kita akan Diberi namanya Kontrol panel Jadi beberapa Penyedia hosting Juga punya Panel-panel sendiri juga Tapi yang paling banyak Itu adalah Menggunakan Kontrol panel Kontrol panel itu Kira-kira seperti ini Jadi Kemarin kan sudah Coba di 00 web host ya Sudah melihat Seperti apa Kontrol panel Yang versi gratisan Nah misalnya Saya coba Masuk ke Saya Kayak gini Biasanya Rata-rata Seperti ini Masuk ke Kontrol panel Nama domainnya Dulu baru Kontrol panel C-panel Jadi kita Sudah diberi Nanti username Sama passwordnya Jadi kita Masukkan username Sama passwordnya Nah ini Adalah Kontrol panel Dari Website saya Jadi Website saya Fp.web.id Itu Di sini Kelihatan nih Datanya Nah ini Itu saya 1GB Kapasitas hostingnya 1GB Saya baru terpakai 490MB Masih sedikit ya Masih sedikit Karena tidak banyak Nanti akan diisi-isi yang lain Nah setelah kita punya domain Kita bisa install langsung Di domain ini Website kita Nah fitur-fitur yang lain Jadi silahkan nanti Kalau mau belajar Belajarnya di versi gratisan Itu aja dulu gitu kan Mereka lihat apa aja Fitur di Sebuah kontrol panel Pasti ada beberapa yang Tidak ada di Versi gratisan Nah ini Kalau untuk yang demo ini Saya akan coba Bikinkan subdomain aja dulu Untuk latihan Karena nanti saya mau pakai Domain yang lain ya Jadi ini Untuk latihan Jadi di Kontrol panel ini Kita bisa punya Banyak Subdomain Nah itu juga yang perlu Diperhatikan waktu kita Memesan hosting Kita diberi Kapasitas subdomain Berapa Nah untuk latihan ini Disini ada menu Domain Ini ada subdomain Oke ada subdomain Kita bikin subdomainnya Tapi belakangnya EpiWebID ya Ini untuk latihan saja Untuk contoh saja Saya beri namanya Toko gitu Jadi nanti Dia akan jadi seperti ini Alamanya Toko Titik epi Titik web Titik id Create Nah kalau kita pakai Domain sendiri Itu gak masalah Karena yang kita promosikan Domain kita Tapi kalau kita pakai Yang gratisan Lalu kita promokan Kita otomatis Mempromosikan orang lain Tapi itu juga lah Karena kita dikasih Gratis gitu kan Nah ini sebenarnya Cukup cepat seharusnya Kita tunggu beberapa saat Nah begitu Kita sudah punya Subdomain Berarti kita sudah punya Website baru lagi Oke sudah ya Sudah jadi Tapi biasanya Butuh waktu Beberapa saat ya Untuk dia aktif Saya coba Cek di Sini ya Epi Toko ya Toko Titik epi Dot web Dot id Oke masih belum Jadi masih butuh Aduh Antara saya mati Antara jalan Oke kita refresh Dan juga Kita perhatikan adalah Salah satu Kelemahan kalau kita Online itu adalah Kita kadang mengabaikan Sisi keamanannya Jadi website saya ini Sering juga Kena susupan Maka kita juga Perhatikan sisi Keamanannya Nah ini sudah Sudah jadi nih Toko epi web id Nah sekarang bagaimana Cara kita Menginstall WordPress kemarin Di kontrol panel Kita bisa Kembali ke home Untuk Aplikasi-aplikasi Yang sifatnya Open source Untuk E-commerce Itu sangat banyak Sekali Selain dari WordPress tadi Karena ada Plugin WooCommerce Saja ya Memang ada Website yang Ditujukan langsung Untuk E-commerce Jadi saya tadi Sudah buka Namanya Opensource CMS.com Oke nanti Silahkan buka Ini HTTPS www.opensource.com Oke Opensource.com Ini adalah Satu website Yang mengumpulkan Website-website Yang CMS Content Management System Yang bersifat Open source Jadi content management Sistemnya Ada yang berbayar Tapi ini yang Open source-nya Yang gratis lah Boleh kita bilang Seperti itu gitu Tergantung Desensi masing-masing Nah disini Dia sudah sediakan Ada sekitar 355 Free and Open source software Sangat banyak Dan itu Sudah jadi semua gitu Aplikasi yang sudah Dibikinkan Dan open source Dan kita bisa Utak-atik Nah di bagian kanannya Ada e-commerce Di sini ada 21 ya Ada 21 software e-commerce Yang sifatnya Open source Dan itu bisa kita Kita pakai Kita tinggal pilih Mana yang kita suka Dan kita modif Sesuai kita Nah ini nanti Mungkin akan ada Beberapa di antara kita Yang akan saya kasih tugas Sudah seru kelompok ya Ini semuanya Open source ya Tapi kalau WordPress Tidak masuk disini Karena WordPress itu Dasarnya di blog ya Tapi dia punya Fitur Plugin tambah Ini yang e-commerce tadi Jadi banyak Ini bisa di download Bisa dilihat juga Seperti apa tampilannya Misalnya Ada prestasoft Mana ya Zencard Saya sukanya Open chat ya Saya suka Hal-hal yang Sifatnya seder Apa Simple gitu ya Misalnya Saya coba Klik open chat ini Ini kita bisa download Bisa kita install Di localhost dulu Jadi besok-besok Silahkan di download Di install di localhost Dan pelajari bagaimana Cara makanya Dia akan jadi toko online Yang bisa kita pakai Untuk jualan Ini ada dia Kasih Halaman Demo ya Coba kita lihat Nah ini tampilan Dari website Open source Kalau yang pakai Open chat Jadi disini ada logo kita Ada bahasa Ada mata uang Lalu ada keranjang ya Shopping ya Disini ada kategori produk Yang dijual Ini produk-produknya Semuanya ada disini Nah kita juga Kalau mau lihat sisi adminnya Bagaimana Canggung-canggung Kita kasih nih Usernya open source Pasoknya open source CMS Kita juga bisa Main install Reinstall in Oh lama lagi ya 271 menit ya Jadi Bisa kita manfaatkan ini Jadi silakan Di otak atik ya Ini open chat Tampilannya seperti ini Nanti mungkin ada yang Versi berbayar Mungkin yang dijual Adalah temanya Sama juga Kayak WordPress ya Engine WordPressnya Berbayar Tapi temanya ada yang Eh sorry Engine WordPressnya gratis Tapi temanya ada yang berbayar WooCommerce itu juga gratis Tapi ada beberapa fitur Yang sifatnya spesifik Berbayar Jadi ada hal-hal Yang kita mesti bayar Tapi Artinya Walaupun tidak memakai Itu kita tetap bisa pakai Masih jalan Nah ini sangat banyak sekali Nanti pas setelah main Nanti akan ada beberapa Pembagian Kelompok Yang akan saya minta Untuk mencoba Beberapa ini Mencoba install Mencoba mengkonfigurasi Mencoba sampai jadi lah Ada juga On Onisop Dia sertakan sekalian Contoh Apa Tampilannya Mana demonya Demonya Si above Gak ada demonya Oke intinya Silahkan di cek-cek dulu ya Demo Seharusnya ada disini Demo Oh ini ada nih Demo Kayak gini tampilannya Jadi masing-masing Bebeda ya Tampilannya Dan fitur-fiturnya Tapi intinya Dia akan melakukan Yang tiga hal tadi Selain dari website Ada metode pengiriman Dan metode pembayaran Pastikan itu ada Di masing-masing Toko e-commerce Yang kita pakai Baik Sekarang kita kembali Ke website saya tadi Ini toko Apweb Kita sudah Akses Isinya kosong Oke Disini akan kita Install wordpress Dan kita install WooCommerce Kita install wordpress Dan kita install WooCommerce Nah Kita kembali Ke control panel Jadi control panel itu Kalau disini itu Ada namanya Ada software Kadang tidak semua Control panel punya ya Jadi bisa akan di cek Kalau disini Kita ada namanya Softaculous Application installer Ini lebih Apa Cara mudah Atau cara cepat Kita untuk Install cara online Kita tinggal klik Jadi jadi gitu kan Kita gak mikirin yang lain Jadi ini saya install Wordpress Disini Kalau di Apa Di Softaculous Itu juga ada yang tadi Misalnya kita Mau lihat yang Porta Website E-commerce E-commerce Nah ini Ada banyak ya Kita ada PrestaShop Ada Abante Ada banyak lagi yang lain Lebih banyak daripada yang tadi Ternyata Ini adalah Aplikasi-aplikasi Yang open source Yang siap kita pakai Mungkin di pertemuan berikutnya Kita akan coba Salah satu disini Bagaimana cara Makanya juga gitu kan Nah sekarang kita coba Yang versi Apa namanya Yang kemarin Kita coba di localhost Pakai Wordpress Wordpress itu kategorinya Masuk block ya Nah itu Wordpress ini Kita pilih Wordpressnya Lalu kita pilih Install Install no Cuman pastikan Kita menempatkannya Di posisi Saya tadi Di subdomain Tapi ini Jangan sampai salah ya Jadi saya pastikan Saya install disini Ini saya hapus Saya langsung install Di toko EpiWebID Nama Apanya Misalnya Toko Online Belanja Murah Ini admin Kita coba aja Admin itu dulu Lalu passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Nanti kita ganti ya Ini katanya terlalu Bad ya Terlalu Gampang diingat Karena biasa-biasa saja Atau saya balikan Saya balikan Passwordnya Tapi ini nanti Saya hapus lagi ya Jadi ini untuk Kelatihan saja 8 Nah ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Oke Bahasanya Silahkan pilih Bahasa Inggris Ini nanti Boleh dibatasi ya Orang Bursa untuk Login Kita batasi Kalau Klasi Editor Oke Biar saja Atau kita install saja Misalnya Nah di bawah ini ada pilihan tema Kita pilih tema Karena kita bikin toko online Kita harus pilih tema yang terkait dengan Support WooCommerce ya Karena kita mau install WooCommerce Jadi Saya seringnya pakai keyword ini Artinya Mencari Apa Template yang support dengan Oh sorry Ada salah pencet ya Tapi gak apa Dia install saja Kita belum jadi Milih ini ya Milih tema tadi ya Oke Gak apa-apa Nanti kita pilih Di sisi Apanya Oke Nah jadi Cukup Apa Cukup simple Jadi gitu Kita gak mikir-mikir yang lain Ini kita refresh Oke Nah jadi Toko.fp.wrd Sudah gitu Sudah jalan Jadi sekarang kita masuk ke adminnya Ini dia kasih Cukup simple ya Paling gak sampai Tiga menit Untuk install ini Nah ini kita sudah masuk langsung ke Halaman adminnya Yang pertama Tadi itu adalah kita mengganti Tema Kita tambah baru Di sini juga ada Add new Ini kalau kita mau upload ya Kita mau cari online juga bisa Bisa pilih di atas Bisa pilih di bawah ya Sama saja Coba kita cari Yang support WooCommerce WooCommerce Jadi kita cari Template yang support Dengan WooCommerce Jadi ini banyak pilihannya Misal saya coba Yang ini Saya install Jadi kita sudah Disediakan juga Template yang support Dengan WooCommerce Yang akan kita install Kemarin itu Ada yang gak bisa Melaporkan Gak bisa install WooCommerce Secara langsung Atau melalui upload Karena memang File masternya itu 8 Megaan gitu Jadi kalau default Dari sebuah Hosting itu Server itu Dia ngasih Untuk upload Upload itu adalah 2 Mega Jadi gak mau Jadi harus kita upgrade Harus kita Ubah di PHP .ininya itu Maksimal uploadnya 10 Mega Misalnya Oke ini sudah Terinstall Harus kita aktifkan Jadi activate Jadi kalau sudah Di install Kita aktifkan Nah Dia akan muncul juga Beberapa ini ya Yang dia Harus install Apapun gitu Ini katanya Dia akan Men install Kontak form Elementor Demo WooCommerce Dan WooCommerce Tool Kita bisa ikuti Yang ini juga boleh Ini tinggal kita Mulai install Kalau kontak form Misalnya kita coba Klik install Kira-kira cepat gak Elementor ini Cukup bagus ya Untuk kita Mengelola Oke Selesai ya Install ya Kontak form Jadi kontak form itu Fitur kita Membuat halaman Hubungi kami Kontak S Tapi dengan lebih Bisa kita Modif lagi Lalu yang perlu juga Adalah WooCommerce Nah kita coba Install WooCommerce dulu Ini sama aja Kita dari plugin Tambah new ya Untuk Men-installnya WooCommerce Kita install Ini mungkin akan Agak lama dikit Karena File-nya tadi itu Lebih dari 2MB 8MB Atau berapa Itu saya lupa Jadi ini juga Butuh Koneksi internet Jadi untuk Sarannya Adalah kalau kita Install WooCommerce Installnya di sisi Alamen ini Jangan di Versi upload ya Kalau versi online Mudah-mudahan Bisa langsung Kita coba saja Nah Sambil Nunggu itu Ini boleh Saya tutup ya Halaman Saptaculous Masih banyak lagi Fitur-fitur yang lain Yang bisa dioprek Tapi usahakan Belajar sendiri ya Beli domain Dan hosting sendiri Kita lihat banyak Fitur disitu Nah ini tadi Sudah kita Aktifkan Template yang terbaru Ini masih template lama Nah ini sudah mulai Tapi isinya belum ada ya Ini sudah pakai Template yang baru Nah tugas kita Nanti adalah Mengutak-atik Template ini Agar sesuai dengan Keinginan kita Kebutuhan kita Nah itulah kelebihan Dari wordpress ya Dia Sinkron ya Dia bisa jadi Website pribadi Bisa jadi website Profile Perusahaan Bisa jadi website E-commerce gitu kan Banyak lagi Fitur yang lain Jadi ini akan Butuh waktu Beberapa lama Jadi mungkin ini Beberapa teman Yang tidak sukses Menginstall Karena ukuran Kaliannya cukup besar Lalu koneksi internanya Tidak baik Artinya tidak Tidak kencang Lagi itu kan Ini saya tidak tahu Juga nih Mudah-mudahan bisa Selesai Tapi kalau kita Di rumah Apalagi Oke siap Oke katanya ini Sudah Saksif Install plugin Oke Kalau dia sudah Install plugin Selesai sudah muncul Di sini Ini nanti Nanti ada Ini Nanti akan ada menu Untuk E-commerce Kita kembali lagi Nah yang penting itu Yang dua itu aja Yang penting ya Apa sorry Yang WooCommerce aja Yang penting Di lain ini ada lagi WooCommerce tool Kalau kita perlu Kita install Mungkin ada tambahan lagi Dari template ini Oke cukup Nanti kita lihat ya Apa yang dia tambahkan Lalu mungkin Agar tampilan Website kita Sama dengan versi aslinya Di sini dia Ada juga One click demo Coba kita install ya Apakah bisa langsung Dia installkan Dengan contohnya Sekalian Atau bagaimana Oke Ternyata bisa ya Sekiranya kita lihat Oke Sudah Kita aktifkan Jadi kalau sudah Jangan lupa diaktifkan Oke WooCommerce juga sudah Kita aktifkan Kalau dia belum diaktifkan Mereka bisa kita pakai Jadi perlu kita aktifkan Ini juga Kita aktifkan Ternyata begitu WooCommerce kita aktifkan Maksudnya ke settingnya Kayak kemarin itu ya Kita bisa Yes Ini saya isi Cepat saja ya Agar ini Agar Bisa kita Karena ini sudah kita Coba Demokan sebelumnya Gitu Halo Irna Oke silahkan Di Di mood ya Oke Country kemarin Sudah ada Indonesia Indonesia Mana nih Indonesia Indonesia Somatera Barat Kota Padang Postcode 25.000 Oke Kita akan setting Ini untuk Store For Client Oke Enggak usah Ini karena ini Test-test ya Enggak usah Kita ada Berapa rangka nih Sampai 4 ya Ini kita masuk Ke industri Kita masuk Saya mau jualan buku ya Nanti mau saya bikin Toko buku Buku ada gak disini Enggak ada ya Berarti saya Others Buku ya Itu aja Continue Apakah juga Kita menjual File download Iya Nanti saya mau jual E-book misalnya Yang lainnya Tidak Continue Lalu Berapa produk Yang mau ditampilkan 1 sampai 10 Apa kita mau jualan Tempat lain Enggak ya Kita disini aja Ini sementara Saya non-aktifkan Continue Nah ini modelnya Nanti kita pakai Yang versi yang sudah ada saja Template yang sudah ada saja Kita continue Oke Sudah Yes Yes please ya Enhance Also with jetpack Oke Untuk sementara Saya gak pakai jetpack ya Karena ini latihan-latihan saja Kalau untuk Anda Sudah serius Boleh dipakai Ini sangat membantu juga Jetpack itu ya Terutama kita bekerja Dengan banyak Toko misalnya Nah ini Store management Oke Ini sudah welcome Oke Sudah jadi Tampilannya seperti ini Coba kita lihat dulu Di halaman depannya Belum tampil ya Belum tampil ya Nah ini datanya belum masuk ya Kita coba lihat dia Adminnya Kita lihat tadi Di template kita itu Ada di Ini WooCommerce Belum kita setting Memang ya Kita lihat di template dulu Saya mau lihat template-nya Di Hilang tombolnya Hilang tombolnya Di dashboard Kita lihat di Apparent Kita lihat di Temp Oke Template kita aktif ini Sekarang kita mau Customize Bisa juga di Apparent langsung Satu mesh ya Saya mau lihat Fitur ini tadi Apa Temp Temp Pembeli Is Pembeli Install Gak tahu ini Karena saran dari ini ya Kita Aktifkan saja Install Ini katanya Untuk slider Dan mega menu Jadi untuk Ada slidernya Oke Karena ini Bawaan dari Templatenya Kita install saja Saya mau lihat Posisi untuk Upload data contoh Masih nunggu Di sini juga sudah ada Langsung Apa WooCommerce Cukup bagus juga ya Ternyata sudah lengkap juga Di ini ya Compact setting Oke Ini lagi install yang tadi Oke Sepertinya sudah Ternyata Jadi banyak Beberapa fitur lagi Yang perlu kita Siapkan Ini Tadi yang gak ada Sekarang sudah ada Nanti mungkin Kita bertambahkan Gambar-gambar Atau apa Jadi banyak fitur Ternyata di template ini Cukup bagus ya Kita pakai template-nya Ini identitas itu Oke Untuk warna Oke boleh dipilih ya Masing-masing warnanya Ini tadi ada menu Berkait dengan supportnya tadi Mungkin bisa dilihat di tutorial Sebelumnya ya Bagaimana cara Membuat toko Apa Website dengan WordPress ya Itu yang di Cluster PL Jadi bisa lihat Tutorial bagaimana Cara pakai ini Di Facebook Di Youtube saya Oke Saya belum menemukan Untuk setting Apa tadi ya Untuk Import Nah ini Ini ya Import demo data Apakah bisa langsung Dia import Before you begin Make sure All the required plugin I activate Ini sudah kita Aktifkan semuanya Coba Contact form Aktif WooCommerce tool Aktif Elementor Kita nggak usah Pakai dulu Jadi kita lihat lagi Mana dia tadi Import demo Ini kita hilangkan Saja lagi Pesannya ini Oke Sudah kita install Lalu pastikan Ini full versi ya Ini demo 1 Seperti ini Oh banyak 2 ya Kalau demo 2 Seperti ini Demo Ini demo 1 2 ya Jadi kita mau pilih Yang mana Templatenya yang mau kita Boleh yang seperti ini Banyak juga dia Kasih pilihan Cukup bagus juga Ternyata Oke Saya pilih Yang ini aja Yes Import Jadi banyak Dia sertakan Contoh Untuk sesuai Template Yang kita inginkan Oke Ini kita tunggu Beberapa saat Ini cukup lama juga Ini tergantung juga ya Berapa file yang Dia export Dia import Jadi kalau ada data Contoh itu enak kita Kita bisa tambah-tambah Kurangi Nah kalau nanti sudah terbiasa Baru kita mulai versi fresh Betul-betul kita mulai Jadi ini tahap kita Membiasakan diri Dengan sistem e-commerce Jadi memang harus kita coba Kita coba Kita coba Lalu coba lihat Punya orang Nanti akan muncul ada Kelebihan dan kekurangan Nanti kita belajar dari situ Jadi kalau Melihat demo seperti ini Ya mungkin tahu seperti apa Tapi Kalau seandainya kita kan Bukan sekedar tahu Tapi harus bisa Jadi harus dicoba Jadi tahunya itu Harus dicobakan Jadi sambil nunggu Kita Lihat lagi yang lain Di toko online-nya Coba ini kita refresh Apakah sudah mulai Ada yang masuk Tapi kalau sini masih jalan ya Masih kosong ya Nah ini sudah mulai Ada keranjangnya Tadi belum ada Gitu kan Ini ada Add menu Ada Make account Nah tampilan-tampilan ini Akan berbeda-beda Sesuai dengan template-nya Jadi kalau kita bikin Tutorial-tutorial tertentu Ya pasti tergantung Dengan template yang digunakan Ini masih jalan ya Tapi secara sekilas Cukup bagus ya Untuk jualan Sudah mulai rupiah Oh bagus juga ya Muncul View keranjang belanja Ini juga ada Tombol keranjangnya Belum ada Karena yang kita jual Belum ada Oke ternyata masih lama Jadi Kira-kira seperti itu Prosesnya Nanti Menambah Apa namanya Menambah produk Dan lain sebagainya Sama kayak kemarin Kemarin sudah Bajar tuh bikin Kategorinya dulu Baru tambahkan produk Lalu produknya Minimal ada Gambar ya Gambar itu wajib Lalu kita berikan Deskripsi Deskripsinya itu Kalau bisa detail Jadi yang lama-lama Yang bikin lama Waktu kita pertama kali Bikin toko online Ya seperti itu Menyiapkan Di awal Tapi kalau sudah Semuanya siap Ya kita tinggal pakai Jadi masih Sabar menunggu Kita sampai Selesai Nah kadang dalam Kondisi-kondisi Seperti itu Internet mati Itu kan Pasal kita ulang lagi Jadi Butuh kesabaran Untuk proses upload Mudah-mudahan ini berhasil Kalau tidak Kita bikin sendiri Jadi seperti yang Kita lakukan kemarin Jadi begitu Kita mau bikin sendiri Di Apa Di akun Toko online Ini Customers WooCommerce Ada kita Mau nambah Produk Nambah gambar Bisa langsung Di situ Atau bisa langsung Di WooCommerce Ini masih demo Ini yang di halaman WooCommerce Yang ini Ada namanya Produk Ada analitik Dan seterusnya Nah kira-kira Seperti itu Nanti yang Versi Online-nya ya Bagaimana kita Cara kita Meng-online-kan Kalau kita menggunakan WordPress Sama WooCommerce Nah minggu depan Kita akan coba lagi Versi localhost Bagaimana cara Kita menggunakan Selain yang ini Jadi kita akan Belajar mencoba Beberapa model jenis Website E-commerce ya Nanti Kita bisa Kembangkan yang Versi kita sendiri Kita bikin Program sendiri Walaupun itu Akan lama ya Walaupun Tapi itu Belajar kita Jadi butuh Waktu kita Untuk belajar Ini sambil Ini masih Jalan juga Masih importing Juga Jadi sudah Tampil Apa Versi demo-nya Nah ini cukup Bagus ya Ada produk-produk Yang dijual Gitu Lalu Ada Cukup bagus lah Di bawah ini juga Ada gambar-gambarnya Apa Sampai Tapi ini Convert ke mata uang rupiah ya Ini sudah Selesai pakai Sudah sangat bagus Tidak perlu kita Capek-capek Bikin programming sendiri Kalau sudah Seperti ini kan Nah kita tinggal Memperbaiki Apa yang Kebutuhan kita Jadi artinya Dari sisi Websitenya Sudah Tersedia dengan Baik Nah ini Kita tinggal Kita atik saja Tinggal kita ganti Harga yang disesuaikan Nah merubah-rubah itu Semuanya ada di Halaman Admin Ini tadi ada beberapa Yang gagal Tapi data intinya Sudah masuk ya Jadi nanti Adanya di menu WooCommerce Di menu WooCommerce Jadi lebih Simple Ngelolanya Nah kita tadi Belum set up Payment Belum set up Shippingnya Nah ini perlu Disiapkan Karena orang Tidak bisa Belanja nanti Toko kita Kalau disini Belum ada Ini ada COD Misalnya Atau transfer Via bank Kemarin juga Sudah kita Demokan ya Cara makanya Ini Ini saya lewati dulu Kita coba COD Yang penting Ada salah satu Metode Pembayaran Lalu metode Pengiriman Shippingnya Juga harus Kita bikin Menimaknya ada satu Karena proses Begitu membeli Akan ditanya Metode Pembayarannya Apa Metode Pengirimannya Apa Nah misalnya Kita coba Yang Free shipping Ini Ya defaultnya Dia sediakan Free shipping Ya Oke ini Sudah ada Berarti satu Pajak Apakah ada Pajaknya Kalau tidak ada Kita abaikan Saja Kita Back Saja Personalized Mestor Apakah ada Fitur Personalized Ini penting Ya Kalau kita nanti Bebisnis Personalized Ini penting Oh bisa Bikin Bisa juga ya Jadi cukup Bagus Ini Bikin Homepage Homepage Sendiri Ya Oke Ternyata Bagus Saya tertarik Juga Ini Mau Kasih logo Di Remote Kalau ada logo Kita sendiri Kita Cari Saya Logo Apa yang Masukkan Logonya Kalau bisa Orangnya Kecil Ini Apa Ini 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 Kalau Kecil File Karena Ini Logo Picture Logo Politeknik Ini Ukurannya Berapa Oh Gede Ternyata Ini Gambar Saya Coba Ini Kecil Oke Masuk Ini Contoh Saja Cari Yang Kecil File Kita Select Oke Ini Bisa Diproses This Demo Oke Selesai Jadi Ini Salah Satu Fitur 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 Bagus Juga Saya Rasa Ini Dari Toko Online Ini Jadi Kalau Disini Kita Nanti Daftar Coba Kita Refresh Ya Oke Sudah Muncul logo Tadi Ini Saya Coba Logout Ini Kita Masih Sebagai Admin Ya Oke Gak Apa Blok Ada Toko Ini Pelajari Pelajari Satu Atau Dua Model Nanti Kita Akan Terbiasa Dengan Model Model Yang Lain Jadi Kalau Kita Sudah Terbiasa Mengutatik Contoh Ini Sudah Bisa Kita Atik Maka Model Model Yang Lain Pasti Akan Kita Mudah Memahami Karena Konsepnya E-commerce Website E-commerce Tidak Jauh Berbeda Hanya Mungkin Tampilan Dan Beberapa Fitur Tambahannya Oke Jadi Saya Rasa Itu Pertemuan Kita Kali Ini Nanti Tugas Akan Saya Sampaikan Di Apa Di Sepadati Kalau Yang Ditanyakan Silahkan Oke Cukup Ya Halo Iya Pak Halo Yang Lain Ada Hadir Hadir Pak Hadir Pak Oke Ada Hadir Pak Hadir Pak Silahkan Kalau Ada Yang Ditanyakan Kalau Tidak Kita Cukup Sampai Disini Gak Ada Cukup Ya Jadi Saya Sudah Mengerti Jadi Usahakan Nanti Mulai Berpikir Kita Coba Yang Versi Berbayar Coba Cari-carilah Domain Mungkin Awali Dengan Domain Sendiri Aja Dulu Gitu Kan Or Dulu Domainnya Nanti Secara Bertahap Dibikin Disitu Toko Online Nanti Kita Mulai Belajar Promosi Di Media Sosial Jadi Kita Siapkan Dulu Dasarnya Dulu Lalu Baru Kita Mulai Berpikiran Ke Arah Promosinya Jadi E-commerce Itu Juga Tidak Akan Ada Manfaatnya Kalau Kita Tidak Kesan Komisi Kalau Hanya Kita Yang Tau Jadi Promosi Itu Juga Penting Kalau Di Perusahaan Besar Itu Mungkin Promosi Itu Ada Pembelian Yang Paling Besar Karena Bagaimana Bagaimana Orang Tau Toko Kita Bagaimana Orang Bisa Beli Ini Dia Engatnya Toko Kita Itu Perlu Branding Jadi Promosi Branding Itu Dua Hal Yang Mesti Kita Lakukan Juga Setelah Kita Punya Toko Online Jadi Sebagus Apapun Nanti Toko Online Yang Sudah Kita Bikin E-commerce Kita Semuanya Sudah Kita Siapkan Tapi Promosi Tidak Jalan Branding Tidak Jalan Orang Tidak Tau Jadi Memang Yang Mahal Itu Nanti Dipromosi Maka Harus Juga Belajar Bagaimana Promosi Di Facebook Belajar Juga Promosi Di Media Media Sosial Yang Lain Jadi Itu Perlu Jadi Tugas Nanti Saya Sampaikan Disepadati Tetap Gunakan Toko Online Yang Sudah Dikerjakan Kemarin Jadi Berlanjut Jadi Selesaikan Yang Kursi Offline Yang Kursi Gratis Yang Subdomen Kemarin Jadi Tugas Nanti Kerjakan Di Toko Online Itu Oke Jadi Beberapa Tugas Yang Perlu Diselesaikan Yang Hari Ini Adalah Yang Pertama Memastikan Metode Pembayarannya Adalah Rupiah Bagi Yang Kemarin Menggunakan Contoh Contoh Pastikan Harganya Sekarang Harga Yang Pas Nanti Beli Komputer Harganya Rupiah Karena Dia Maka Template Yang Ada Jadi Pastikan Harga Sudah Sesuai Kalau Bisa Memang Produknya Yang Sudah Yang Bisa Dipoto Sendiri Jadi Kita Tidak Menggunakan Data Contoh Yang Ngambil Dari Sana Disini Coba Belajar Bikin Foto Sendiri Jadi Perlu Juga Kita Belajar Bagaimana Memfoto Produk Agar Orang Memang Kertarik Dengan Produk Itu Jadi Itu Nanti Akan Sampaikan Di Sepadati Jadi Sekali Lagi Jawaban Dari Pertanyaan Tugas Kita Hari Ini Adalah Memperbaiki Website Yang Sudah Dibikin Di Minggu Kemarin Oke Jadi Website Yang Minggu Kemarin Jadi Tidak Bikin Website Yang Baru Lagi Jadi Gunakan Website Itu Kita Berharap Website Itu Jadi Bagaimana Juga Dengan Waktu Orang Belanja Lalu Terkoneksi Ke GNA Nah Itu Kita Pakai Apa Jadi Orang Belanja Sudah Kalau Dari Padang Ke Jakarta Sekian Dia Harus Bayar Untuk Apa Biaya Pengirimannya Jadi Banyak Jadi Berharap Menjelang Sampai Meet Itu Sudah Jadi Toko Online Kita Masing-masing Dan Nanti Silahkan Disempurnakan Lagi Oke Saya rasa Itu Pertemuan Kita Hari Ini Terima Kasih Mohon Maaf Saya Tutup Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh